selamat menikmati baru nangkep 5 ekor ikan guys kita lanjut ya questnya yang belum gue selesaikan adalah ordinary wooden crate di western itu kayaknya disini guys agak ke atas kapal karam itu ini kayaknya guys oke mudah-mudahan dapet guys wooden crate mungkin ini ya kapal karam ya western yang di bawah itu kan southern harusnya di video sebelumnya gue mencarinya di bawah ya gue ketemunya di bawah nih kapal karam tuh kapal banyak laut kalau ini mah kapal nelayan ini guys sama aja susah guys ketemu guys waduh harus cash and wait sepertinya coba ya coba ya kita cash and wait oke gak dapet juga itu orang ngapain guys di pojokan dia guys ini gue salah spot kah hey let's do this come on wooden crate disini kan ngarep aja guys gak apa-apa ngarep dapet aja guys ya apa perlu gue pake temporary luck guys oke dapet apa ini come on come on come on a new trap discovered wooden crate there is a treasure or a toxic fish inside be vigilant oke i think we complete the task oke inilah yang kita perlukan guys kita cek dulu ini buka di bestiary wooden crate oke kita lapor dulu guys ya sama si boss ini did you find wooden crate yes you found it incredible thanks you've just saved my serum the monster i mentioned to you is called bunyip this mysterious creature inhabits the local waters oke before you can face it i need i need to gather more knowledge about it for now let's focus on the serum see ya aha jangan bilang come back tomorrow oke 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 kita follow dia guys dia bakalan bilang apa selanjutnya guys ya kita ditugaskan ngapain selanjutnya guys oke wait ada si tesla semang hello discover that purple sea urchin might contain substance that affect interaction with animals purple sea urchin urchin i would like urchin itu landak laut kan i would like investigate this and add it to my serum to improve its effect i need your help to collect the spikes from these creatures oke purple sea urchin are very abundant near the closest protracting rock be careful as their spikes are very sharp i need five so we can't gather enough spikes for research ha nying lima guys jujur aja gue gak ngerti dia bilang apa guys kita ganti bahasanya jadi Indonesia ya Indonesia ada oke kita ulang guys ngomong lagi guys ya purple sea urchin sangat melimpa dekat batu yang menonjol terdekat hati-hati karena duri mereka sangat tajam saya membutuhkan lima agar kita dapat mengumpulkan cukup duri untuk penelitiannya nying kita disuruh cari lima batu menonjol mana guys batu menonjol coba gue patroli dulu guys ya cari batu menonjol hmm ini terlalu jauh ini what the heck guys luas juga mapnya guys ternyata guys gue kira tidak seluas ini ya ternyata emang karena perahunya bang insomnia itu perahunya New Caledonia Meg it's you everyone is here guys gue bertemu semua temen-temen ini thank you oke walaupun walaupun dia gak nyapa gue GR kali gue guys oke itu ada itu bangunan apa gimana guys itu ada bendera guys itu bendera negara apa ya kok disatuin sama batok kelapa gue mencari si arcin oke 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 fokus gue terlalu menikmati perjalanan exploring ini guys ya sunday bay ada batu menonjol dimana oke quest gue sudah kelar yang pertama dengan aneta angler ini guys ya kita ambil hadiahnya dulu kayaknya dapet jam deh ambil umpan ini cukup lemparkan oke dapet umpan doang oke kita ini dreamland itu kan dream island mana nih batu menonjolnya guys big bomb muter muter mulu gue oke let's find that batu menonjol where is it mungkin disini guys ya ini kan batunya menonjol coba ya kita cari disini kita case and drill saja guys ya atau kita tungguin ada bayangan creature dari tadi gue liat bayangan creature nya deres guys ya ini gak ada muncul sih apa gue ilangin musiknya juga kayak bang insomnia ya oke guys gue ilangin musiknya ya biar lebih tenang mancingnya biar lebih fokus coba kita cari disini disini lebih ada guys bayangan ikan kayaknya itu ada yang naik turun naik turun lah apa ini it's a new thing ikan baru ditemukan baramundi guys ini ikan indonesia kayaknya iya sih gue pernah liat yang iya kah baramundi oke australia fish koko bilang apa nama baramundi berasal dari bahasa aboriginal yang artinya ikan perak bersisik besar oke lebih bisa dicerna ya kalau bahasa indonesia ya namanya juga gue orang indonesia ya bahasa indonesia lebih gampang daripada bahasa inggris ini alright itu ada ikan guys kenceng kali speed ikannya guys ini kayaknya si tuna ini guys mungkin ya kemungkinan dia si tuna guys oke wait 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 alright apakah ini black brim black brim black brim oke bintangnya bertambah guys cash and drill saja eh sedang online what the heck besar banget guys bayangannya oh langsung dimakan ternyata ikan normal ini guys what the spanish mackerel guys ikan spanish mackerel bisa ditemukan disini guys ya itu 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 gue penasaran guys ikan apa aja yang bisa ketemukan disini ya ah nying kepencet sorry masih ada chance kedua ah nying langsung dimakan dong dan kayaknya udah dapet taylor gue belum masukin taylor ke aquarium guys ya biar gak lupa nanti lagi spanish mackerel oke oke hmm coba kita disini guys ya siapa tau kan right right satu menonjol dimana-mana nying wow banyak ikan guys bergejolak rasa ingin menangkap semuanya guys wow it's a ubur-ubur portuguese man of war storm kali guys namanya guys ini ubur-ubur ya langsung dapet bintang 2 creatures portuguese man of war oke cast and reel lagi kita mencari si archon tapi belum dapet guys sampai sekarang right nah shit dude so big besar banget guys anying ternyata ikan biasa gue anying gue ketat tipu spanish mackerel bintang 2 guys mata gue sampai melotot guys liat bayangannya kayak gitu guys di luar biasanya ya dari map yang lain besar bayangannya gue liat mata gue lagi lebay aja all right let's try to catch another new things in this game oke all right kayaknya ini mackerel semua deh oke kita tangkap lagi satu guys ya oke all right mackerel lagi kah iya bener guys ini emang sportnya spanish mackerel guys coba kita catch and reel lagi kita perkenalan dulu guys ya dengan sport ikan-ikan disini right all right dapet lagi si anjing kita simpen kita simpen aja dulu guys kita buang-buangin lah ya untuk creature pasti lebih jauh murah harganya daripada ikan oke mackerel lagi mackerel lagi kasi dia mendekat right langsung gak ada sundul-sundulan guys langsung makan ambil gua gitu golden traveling kita buang ini guys oke satu slot tersisa ini malah gua gak selesai-selesai ini questnya guys kita suruh nyari lima guys sedangkan kita lain-lain ya gak quest utama ini guys kangaroo island batu menonjol terdekat itu dimana tadi dari sana ya ini juga batu menonjol guys coba ya coba ya coba ya siapa tau disini kan coba 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 kemau ah penasaran guys sudah penasaran lihat bayangan ini bayangan kecil kayak gini tumben dari tadi gak dari tadi besar-besar mulu ya right not yet alright alright ikan ikan apa itu black brim guys kita buang ini ya penuh running oke guys gue balik dulu ya gimana dong udah penuh kita balik dulu lapornya nanti saja karena belum ada earth chain yang gue dapatkan kita balik dulu guys balik dulu guys kita jual dulu guys masih happy oh jangan dong kita taruh di aquarium kemau kemau australia ini udah apa belum makerelnya yang paling berat yang mana guys 35 30 35 35 35 85 oh ini yang paling berat biar makin kencang guys coinnya ya mudah-mudahan bener baramundi kita taruh sini dulu black berm udah ya tadi ya tapi black bermnya ini kecil guys taruh yang besar lah ya 191 196 ini guys kita taruh ini tyler tyler sweep ini bintang 2 kayaknya lebih besar yang baru kita tangkap ya 626 654 ah lebih besar emang ini oke back back kita jual dulu guys enjoy the fishing come on come on come on come on kayaknya juga gak terlalu mahal sama aja dengan ikan-ikan di map lain guys walaupun besarnya gak ada otak ya toblock lah pokoknya tetep rugi gue rugi coin gue guys rugi guys masuk ke situ ya oke lanjut pancing masih oke kita go to Australia guys gue kurang coin kayaknya ini guys harus nabung lagi nanti ya oke kita menuju ke arcin mana mana batu menonjol batu menonjol batu menonjol sangat melimpah hati-hati karena durian mereka sangat tajam hmm kayaknya menuju ke atas saja ini guys gak mungkin ke bawah sih menurut gue batu menonjol disini mungkin ya sini ya sini sini sunday bay tebak-tebakan mulu dari tadi oke 15 kok kurang lo gue belum sempat disini guys kita coba ya disini ya kita belum mancing disini right disana ada batu menonjol guys di kiri itu ada menonjol kan gue jadi bingung menonjol menonjol semua menonjol guys agak kesini mungkin ya gue lihat ada orang yang mancing disini tadi ah kepencet tokonya landak laut itu kan di pinggir pantai guys biasanya ya siapa tau disini ya ada ikan siapa tau ikan yang belum gue dapatkan guys oke come on right apa ini it's a new fish john dory ikan john dory guys namanya itu kayaknya sama guys tadi ukuran bayangannya sama john dory dapat hidup hingga 12 tahun hey umurnya gak terlalu panjang guys tapi itu lumayan sih john dory oh ada creature wah ilang guys ilang nih where is the creature tidak ada creature disini guys gue gak bisa guys gue gak bisa kalau gak ketemu dengan si arcen itu mana batu menonjol guys ini kayaknya tempatnya agak aneh gitu guys siapa disini ya ambil aja ini sampahnya itu apa cabang eucalyptus ini adalah cabang yang sangat bagus oke guys jadi aneh guys kalau gak bahasa inggris gue lihat ya educalyptus friends mungkin ya oke tapi kalau gak bahasa indonesia gue bingung juga guys translatenya goblok alright ada bayangan ikan come on come on ikan rare nya dong satu goblok lah dipencet guys what's wrong with me dude oke kayaknya disini spotnya istimewa guys oke alright ikan apa ini ah taylor ini kita tangkap satu ikan lagi kalau taylor lagi gue cabut ini guys oke ini 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 ikan apa guys oke taylor lagi kah oh bukan ikan baru common stargazer stargazer ya ini kayak ikan katak yang bisa jalan di danau itu guys dia bisa jalan di pasir ya dengan siripnya stargazer memiliki kepala raksasa dan bulu besar yang terbalik memberikan tampilan seperti bulldog buset 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 rame guys ikannya guys penasaran gue gak ada rarefish kah disini right nyari rarefish nya harus cast and reel kayaknya atau bayangan ikan besar disini sportnya taylor guys gue udah mulai bosen ngeliat si taylor ini guys oke common stargazer kita sudah menangkap berapa jenis ikan 11 masih ada 19 oke come on ha gue napsu banget guys nangkepnya ini disini sportnya apa guys coba ya disini ya oke cukup banyak ikan disini jangan taylor lagi guys kita coba ya cast and reel atau jangan-jangan kita harus cast and wait kayak nyari ikan batut beneran nanging banyak ikannya guys right gue harus lebih sabar kali ini guys terlalu banyak gue lepasin ikan tadi ya yah baramundi udah dapet tadi coba kita cast and wait gak ada hmm tidak ada oh itu bayangan ikan parinya guys coba gue cek di bestiari bayangan ikan malamnya itu ada berapa hmm gue lupa guys tadi udah ngecek sini ada satu bayangan ikan malam kalian lihat aja lebih gelap guys bayangannya ya dua itu ikannya heboh sekali kayaknya itu shock kayaknya guys ini dua tiga empat lima enam tujuh ada tujuh guys ikan malam oke ikan parinya dan sunfish nya gimana bisa ditangkap pada siang hari guys oh my bad kalau gue tarik kamu ini oh gak gak kena ilang goblok oke guys gue gak fokus nyari si archin dulu ya gue penasaran guys nyari ikan ikannya guys oke loderick langsung bintang dua i got a loderick guys oke oh baramundi kah come on baramundi lagi come on oke not yet alright tangan gue refleks nya terlalu cepet guys bernafsu skip jack tuna hmm adalah ikan herbu fora yang menyerang humpan seperti predator sesungguhnya oke loderick hmm guys penuh oke harus balik dulu lah ya sampai pagi gue laden ini guys ya kita balik ke harbor dulu guys episode 2 kayaknya dapetnya baru ikan-ikan ini aja kita masukkan dulu ke aquarium guys ini come on star geyser put it here baramundi udah ini baru john dory disini loderick disini ini 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 sudah ini sudah kita balik dulu guys baru dapet 2 3 jenis lagi yang baru ya oke kita jual ini tailor skip check baramundi harganya hancur guys sama aja dengan jenis-jenis ikan di map lain ya cuma bentukannya aja yang beda ya oke mungkin itu aja untuk video kali ini episode 2 gue explore untuk Australia nanti gue agak cut-cut lah videonya biar gak terlalu panjang yang penting kalian tahu misalnya mau cari ikan ini dimana geyser di map Australia alright thank you guys for watching and don't forget to like comment and subscribe kita lanjutkan di video selanjutnya explore Australia bye guys have a good game see ya bye sub indo by broth3rmax